Anda masih di Indonesia Morning Show, 12 Juli diperingati sebagai Hari Kooperasi Nasional. Simak informasi selengkapnya dalam Today's History. 12 Juli 1947, Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ditetapkan dalam Kongres Pertama Gerakan Kooperasi Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan Kooperasi merupakan gabungan dari kooperasi-kooperasi pribumi yang tersebar di berbagai daerah. Dalam Kongres tersebut terbentuklah Sentral Organisasi Kooperasi Rakyat Indonesia yang disingkat dengan Sokri. Kongres juga menganjurkan diselenggarakan pendidikan kooperasi di kalangan pengurus, pegawai dan juga di masyarakat. Dan sejak saat itulah Hari Kooperasi diperingati dan juga dirayakan hingga kini. Karena berdekatan dengan pilih Pilpres 2014, perayaan Harkopnas ke-67 tahun ini diundur pada 15 Juli mendatang di Medan, Sumatera Utara. Selamat Hari Kooperasi. Dan dari data Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang saya dapatkanin, teman-teman. Nanti ini akan digelar berbagai acara di Medan, di tanggal 15 Juli seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Dan ini yang membuat saya bangga sekali bahwa ternyata dari Kementerian Kooperasi dan juga Usaha Kecil Menengah, sudah banyak sekali membina rakyat Indonesia yang berpotensi, tetapi mereka tidak memiliki dana dan tidak tahu caranya untuk dapat lebih menggali kemampuan mereka dan juga produknya. Mengembangkan bisnisnya ya? Benar sekali. Dan ini salah satunya sudah ada 80 orang pengusaha mikro dan usaha kecil menengah di Belitung. Sudah dibimbing secara teknis pemberdayaan usaha ke UKM-nya. Dan akhirnya mereka sekarang sudah bisa mandiri. Oh, jadi tidak hanya diberikan dana, tapi juga pembekalan ya? Yang perlu. Nah, kalau bicara mengenai kooperasi, itu tidak boleh kita lupakan Bapak Kooperasi Indonesia, yaitu Bung Hatta atau Muhammad Hatta, tokoh proklamator kita yang memang menggagas mengenai kooperasi ini. Ada bukunya yang bisa dibelajar, kooperasi membangun, membangun, kooperasi. Itu teman-teman bisa lebih memperdalam lagi seputar kooperasi. Memang ini merupakan cikal bakar, ini lahirnya industri keuangan juga di Indonesia semakin lebih maju. Nah, itulah jadi beberapa informasi seputar hari, kooperasi, dan juga tokoh di baliknya.